Haji Omar Syed atau Hos Cokro Aminoto adalah seorang pendiri sekaligus pimpin syarikat islam atau SI yang merupakan salah satu organisasi masa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional di Indonesia, Belanda bahkan menjuluki beliau sebagai Raja Jawa yang tak bermahkota Ia juga dikenal sebagai jurnalis dan orator ulung Ia rutin menulis di surat kabar syarikat islam bernama Utusan Hindia dengan topik beragam mulai dari persoalan politik, hukum, hingga perdebatan antara paham sosialisme dan islam Salah satu bukunya yang monumental dan membahas seputar sosialisme adalah islam dan sosialisme ini Menurutnya, islam lebih dulu sosialis ketimbang teori-teori sosialis pada zaman sekarang yang dibuktikan dengan teks ayat suci Al-Quran Kanaan Nasu Umatan Wahidatan yang artinya sesungguhnya manusia itu bersaudara yang mana menjadi dasar bagi sosialisme islam Ia juga berpendapat bahwa sosialisme islam lebih memandang hubungan manusia ke manusia lainnya tidak hanya sebatas pertemanan melainkan persaudaraan Dalam buku ini, ia menjelaskan seputar sistem kemasyarakatan yang sosial religius dengan susunan pemerintahan yang bersendikan demokrasi Buku ini ditulis untuk menanggulangi paham sosialisme yang diusung oleh kaum ateis dan komunis di Indonesia Ia juga memandang kebanyakan kaum sosialis pada zaman sekarang hanyalah menghendaki terjadinya demokrasi sosialisme yakni sistem perwakilan Padahal, menurutnya, di bawah negara sosialis rakyat memiliki suara langsung di dalam masalah-masalah negaranya tidak dibatasi dengan adanya sistem perwakilan Terima kasih telah menonton!